Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih sudah join di acara webinar hari ini. Perkenalkan nama saya Imam dari tim Marketing DealPost. Webinar hari ini akan membahas tentang cara integrasi marketplace. Marketplace.dealpost.apps ini kami build untuk membantu para pengusaha mengembangkan usahanya melalui online marketplace yaitu Shopee dan Tokopedia. Beberapa hal yang akan kita bahas hari ini diantaranya Create New User, Autorize Channel, Synchronize Product, Synchronize Inventory, Synchronize Price, dan terakhir adalah Synchronize Order. Bab pertama, sebelum memulai untuk integrasi, langkah pertama adalah checklist apps marketplace di menu user. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses ke link marketplace.dealpost.apps atau jembatan channelnya. Bab kedua adalah Synchronize Channel. Ada dua channel marketplace yang dapat terintegrasi dengan DealPost yaitu Shopee dan Tokopedia. Selanjutnya ada konfigurasi channel ini bertujuan untuk mengalokasikan penempatan. Pertama, outlet. Setiap transaksi di marketplace akan terbuat otomatis di outlet yang sudah di-assign. Kedua, order tagging. Memisahkan antara transaksi offline dengan online. Yang ketiga, payment method. Memisahkan antara pembayaran setiap marketplace, Shopee, atau Tokped dengan toko offline. Berikut ilustrasi dapat dilihat dari gambar berikut. Untuk yang gambar orang berjalan adalah toko offline. Yang kedua, logo Shopee. Ini untuk konfigurasi untuk Shopee-nya. Yang ketiga, logo Tokopedia untuk konfigurasi Tokopedia. Selanjutnya adalah Synchronize Product. Synchronize Product bertujuan untuk mapping antara POS dengan marketplace berdasarkan SKU atau kode varian. Disediakan tombol Scan untuk mengetahui produk apa saja yang sudah ada di SKU dan di POS dan marketplace. Selanjutnya, in POS. Produk-produk yang ada di POS tetapi belum ada di marketplace. Disediakan tombol Upload untuk mengupload produknya. Not in POS. Not in POS ini adalah produk-produk yang ada di marketplace tetapi belum ada di POS. Disediakan tombol Download untuk mendownload produknya. Bila di marketplace tidak ada SKU, maka tombol Download ini tidak akan tampil. Berikutnya ada Synchronize Inventory, bisa secara manual dan otomatik. Berikutnya adalah Inventory Terminology. Di sini digambarkan ada 5 stok barang, 5 adalah On-Hand yang ada di Warehouse, 2 adalah Allocated yang sudah dibook oleh customer, Yang terakhir adalah 3, ini Available Stock, berarti stok yang dapat dijual ke customer. Oke, next. Manual Inventory. Fitur ini bertujuan untuk menyamakan stok secara manual antara stok di POS dengan stok di marketplace. Tersedia tombol update untuk sinkronisasikan stok di POS dengan marketplace, dan dapat memilih channel yang mana yang akan diupdate. Next, Automatic Inventory Sink. Bila mengaktifkan settingan POS ini dengan checklist marketplace, maka data yang ditrigger secara otomatis adalah Sell, Buy, Adjustment, dan Delivery antara outlet. Selanjutnya adalah Synchronize Price. Synchronize Price ini bertujuan untuk update harga jual dari POS ke setiap channel marketplace. Synchronize Price ini juga bertujuan untuk menyamakan harga jual antara POS dengan marketplace, tersedia tombol update untuk menyamakan harga jual POS dengan marketplace-nya. Selanjutnya adalah Synchronize Order. Synchronize Order ini bertujuan untuk semua pesanan dari offline dan online channel terkonsolidasi secara low-term. Bisa juga menggunakan manual download apabila Bapak-Ibu sekalian sudah ada transaksi sebelumnya. Selanjutnya adalah Order Flow. Ada tiga Order Flow yang akan kami gunakan di Deerpost yaitu New Order, Ship, dan Complete. Berikut rincang detail untuk Order Flow. New Order Invoice akan terbuat secara otomatis di marketplace dan POS dengan status unsend dan unpaid. Ship ini berarti status penguriman akan berubah dari unsend menjadi send. Dan secara otomatis stok akan terpotong ketika sudah diterima atau diserahkan oleh pihak ekspedisi. Terus yang terakhir adalah Complete Status. Ini maksudnya pembayaran akan berubah dari unpaid menjadi paid bila status pesanan di marketplace sudah selesai. Selanjutnya ada Cancel Order. Bila terjadi pembatalan order di marketplace oleh pembeli maupun penjual, maka secara otomatis invoice POS akan tervoid dan akan masuk ke Recycle Bin. Selanjutnya adalah Price disini untuk Pricingnya ya. Untuk harga yang kita kenakan per bulan atau per channelnya adalah 250k. Ini sudah include, setup, dan free support dari tim Deerpost. Oke, terima kasih. Sekian untuk presentasi webinar hari ini. Kita akan melanjutkan ke sesi selanjutnya yaitu sesi demo. Oke, kita masuk ke sesi yang selanjutnya ya yaitu sesi demo. Di sini sudah saya siapkan tiga tab. Tab yang pertama adalah tab POS. Di sini Bapak Ibu login seperti biasa menggunakan username dan password yang memiliki akses ke marketplace. Tab kedua adalah portal marketplace. Gimana ini sebagai jembatan antara POS dan marketplace. Lalu yang terakhir adalah tab akun Shopee Seller. Kita pindah ke tab portal marketplace. Setelah login, hal yang pertama kali Bapak Ibu perlu lakukan adalah menambahkan channel. Hal ini bertujuan untuk memberikan akses kepada Deerpost untuk memanage produk, inventory, dan transaksi di marketplace. Klik tombol add. Lalu pilih channel yang ingin ditambahkan. Untuk Shopee, ini kita bisa lakukan secara praktis atau self-service dengan cara klik authorize account. Untuk Tokopedia, Anda perlu melakukan permintaan untuk mendapatkan shop ID dengan cara klik contact our customer support. Lalu masukkan URL toko dan email untuk kami kirimkan invitation. Sehingga Anda akan memperoleh shop ID. Setelah itu, shop ID tersebut diinput pada halaman submit shop ID lalu serve. Oke, kita ke halaman produk. Di halaman produk ini berguna untuk menghubungkan produk yang ada di deal POS dengan produk yang ada di marketplace melalui mapping SKU. Di tab in POS ini, hal yang pertama kita lakukan adalah scan channel. Ini berfungsi untuk melihat produk mana saja yang sudah terhubung antara deal POS dengan marketplace berdasarkan SKU. Jika produk sudah terhubung, akan ada ikon Shopee di masing-masing produk. Ini menandakan bahwa untuk produk dengan SKU-133L dan 1001L sudah ada di Shopee. Sedangkan jika hanya ada tombol upload, itu menandakan produk tersebut belum ada di marketplace. Untuk membuktikannya, kita coba klik ikon Shopee. Maka secara otomatis akan mengarah ke produk yang dijual di Shopee. Sebelumnya, jika ada produk baru, Anda perlu input manual di deal POS dan kemudian di marketplace. Saat ini Anda tidak perlu double input seperti itu lagi. Karena ketika Anda membuat produk di deal POS, Anda dapat langsung upload ke marketplace. Sini saya akan coba contohkan ya. Kita ketah POS-nya. Kita akan membuat produk baru dengan nama Spiderman. Kita ketik namanya. Lalu input SKU-nya. Terus tambahkan gambar. Masukkan harga. Tambahkan berat produknya. Lalu yang terakhir adalah deskripsi dari produk tersebut. Setelah selesai, lalu di-submit. Setelah produk tersebut ter-create di deal POS, produk tersebut akan muncul di in POS. Anda cukup tekan tombol upload untuk memasukkan produk ini ke Shopee. Selanjutnya kita akan masuk ke tab not in POS. Not in POS ini berfungsi untuk menginfokan produk-produk mana saja yang sudah ada di marketplace, namun belum ada di deal POS. Saran utama untuk proses download adalah produk tersebut sudah mempunyai SKU di marketplace. Jika belum ada SKU, maka akan ada keterangan no SKU seperti ini. Jadi di sini saya akan coba menambahkan dulu SKU di Shopee ya. Setelah kita menambahkan SKU, kita coba scan channel kembali. Topol downloadnya akan secara otomatis muncul. Dan Anda hanya perlu tekan download untuk memasukkan produk ini ke dalam deal POS. Oke, kita lanjut ke menu inventory. Di menu inventory ini berfungsi untuk melakukan sinkronisasi inventory antara POS dengan inventory di marketplace. Sinkronisasi ini bisa dilakukan secara manual dan otomatik. Sinkronisasi otomatik bertujuan untuk melakukan sinkronisasi inventory terhadap proses-proses yang terjadi di POS seperti sell, buy, delivery, dan adjustment. Di mana inventory di marketplace akan terupdate sesuai proses yang dilakukan di POS. Saya akan coba contohkan input stock proses by di POS. Kita ke halaman deal POSnya. Lalu ke menu buy. Pilih outlet. Lalu pilih produk yang akan kita lakukan by. Input quantity. Misalkan saya input 10 item. Lalu klik tombol P. Setelah selesai melakukan pembelian, kita balik ke portal marketplace. Lalu refresh halaman inventory. Maka secara otomatis stok akan masuk. Begitupun juga di marketplace. Kita coba cek dengan mengklik tombol icon berikut. Berikutnya sinkronisasi manual dilakukan ketika inventory yang ada di marketplace berbeda dengan inventory di POS. Perbedaan ini biasanya dikarenakan ada perubahan inventory yang dilakukan di marketplace. Untuk perubahan inventory, sebaiknya dilakukan di sistem deal POS ya. Jangan dilakukan di channel marketplace. Karena jika dirubah di marketplace, perubahan tersebut tidak akan terupdate di deal POSnya. Saya coba contohkan. Jika stok dirubah di marketplace. Kita ke Shopee Seller. Lalu ubah stoknya. Setelah itu kita balik lagi ke menu inventory di portal. Apabila ada perbedaan stok, akan ditandai dengan warna kuning seperti ini ya. Dan untuk menyamakan lagi stok dari POS ke marketplace, caranya cukup simple. Bapak-Ibu tinggal klik SKU di varian produk ini. Lalu klik update. Oke kita lanjut ke menu order. Di menu order ini berfungsi untuk mengetahui pergerakan status order Anda ketika ada pemasanan, pengiriman barang, sampai barang diterima, maupun adanya pembatalan pesanan oleh customer. Saya akan coba demo-kan flow transaksi di marketplace. Ini saya akan coba membeli produk Hoax dengan varian L. Setelah orderan diproses, maka akan muncul invoice pada tab new order. Begitupun pula di sisi POSnya akan terbuat invoice dengan status unpaid dan unsend. Lalu, invoice akan berpindah ke SIP ketika order tersebut telah dikirim ke pihak ekspedisi. Dan status invoice-nya akan menjadi unpaid dan unsend. Ini secara otomatis akan memotong stok di POS. Lalu, invoice akan masuk ke tab complete order ketika barang sudah diterima dan dikonfirmasi oleh pelanggan. Dan status invoice-nya akan menjadi paid dan sent. Di tab cancel ini, tab ini berfungsi untuk menampung ketika ada order yang telah dibatalkan oleh pembeli atau penjual dari sisi marketplace. Saya akan coba cancel pesanan yang tadi saya buat. Setelah di cancel kita refresh, maka secara otomatis akan masuk invoice di sini. Kalau kita cek di POSnya, ini dari order akan menghilang dan akan berpindah ke recycle bin. Yang terakhir adalah tab download. Tab ini berfungsi untuk mendownload transaksi yang sudah terjadi sebelumnya. Ini dapat membantu bapak ibu apabila baru bergabung dengan nil POS dan ingin mendownload transaksi-transaksi yang sudah terjadi sebelumnya di marketplace ke POS. Bisa juga digunakan untuk mengcompare pesanan di DPOS dan di marketplace berdasarkan number invoice di marketplace. Jika number di marketplace tidak ada di POS, akan muncul di tab missing, dan ketika didownload akan terkir di DPOS. Terima kasih telah menonton!